Siap, Ibu Bupati sedekah 5 juta Tapi masih ada yang dipakai nih sama Ibu Yang dipakai sekalian aja Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Satu, iya jemua semua Bawa dompet gak sekarang? Bawa, ada isinya gak? Ada berapa coba? Ada 2 juta Coba lihat Lihat dulu Subhanallah, sip Keluarin sini Ah, mantep Masih ada tuh Anggap ini 2 juta ya Anggap ini 2 juta Pak Ketua Dewan Kalau Pak Ketua Dewan sedekahnya Sedekahnya 100 ribu Pegang ini, pegang Kalau sedekahnya 100 ribu Pak Ketua Dewan dapetnya berapa? 1 juta 1 juta Ini saya pulangin yang 100 Yang 1,9 sini Gak salah nangkep nih Gede dapetnya Kalau 1,9 juta Kalau 1,9 juta Pak Ketua Dewan Yang disetekahin Dapet berapa? 19 juta? 19 juta Pak Ketua Dewan pilih yang 1,9 jadi 19 Atau pilih yang 100 Yang besar Yang besar Alhamdulillah Mana kantong Kantong Pistengah Pist Asisten ya Makasih Pak Pak Kajari Pak Kajari Cukup ya Ilustrasinya Cukup Justru begitu caranya Jangan disimpen Kalau disimpen Tidak akan jadi Apa? Apa? Coba yang perempuan Perempuan Ibu-ibu Mana ibu-ibu Coba angkat tangannya Angkat tangannya Ayo Yang gak pake cincin Berani banget nih Oh Angkat tangan Gue gak pake Bangga bener Mana liat Liat Mana liat Mana liat Subhanallah Coba Yang pake kerudung kuning Iya Coba boleh saya numpang lewat Boleh saya numpang lewat Permisi 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 Hafiz ini Ikut Fiz Asisten Asisten Mbak tadi ngacung ya Coba bangun berdiri Oke Siapa namanya Rizka Marina Rizka Rizka tadi ngacung Tau resikonya Kalau ngacung Iya Tau Ustaz Apa resikonya Ditodong Kacau Bahasanya gak ada yang alusan apa Jodong Rizka Mana liat cincinnya Nah coba kamera Liat Kamera cincinnya Rizka Malam ini Rizka Tidak usah sedekah cincin ini Rizka Tidak usah sedekah cincin ini Oke Baik Ustaz Baik Besok pagi liat Apakah cincin ini tetap segini Atau enggak Iya tetap Ustaz Kenapa tetap segitu Iya karena gak disedekahin Karena tidak disedekahin Maka cincin ini Tidak pernah Bertambah Kita liat Kita liat Pertanyaan berikut Pertanyaan berikut Saudari Rizka Sudah berapa lama Saudari Rizka Memakai cincin ini Kira-kira setahun Bayangkan Setahun investasi itu Menjadi nganggur Karena bertahan di Tangan Kalau misalkan Saudari Rizka Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Cincin ini Malam ini sedekahin Kira-kira besok Masih ada apa enggak Udah enggak ada ya Ustaz Kenapa enggak ada Kan udah disedekahin Karena disedekahin Karena tidak ada Maka Allah Akan memberi Yang lebih besar Dan yang lebih baik Kira-kira berapa gram itu Cuma Dua kayaknya Bukan cuman Ini dua gram Dua gram itu Kira-kira satu juta Betul Kalau satu juta disedekahin Maka Rizka Bakalan dapet Kira-kira Sepuluh juta Dan itu Minimal Kenapa Karena Allah Bisa ganti Tujuh ratus Kali lipat Atau bahkan lebih Saudara Rizka Kalau misalkan Allah Ambil cincin ini Kira-kira Saudara Rizka Ridho Ridho Ustaz Mana sini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya silahkan Yang mau lewat-lewat dulu Alhamdulillah terima kasih Pemirsa kelihatannya Saya jahat ya Sama ketua dewan Saya jahat sama Rizka Tapi sesungguhnya Dialah yang beruntung Karena dialah yang diambil Duit Saudara yang belum diambil Ini yang tidak beruntung Kenapa? Karena ketika kemudian Kita bersedekah Masya Allah Allah pasti akan ganti Rizka kelihatannya Belum punya jodoh ya? Belum punya jodoh boleh? Belum punya benar? Coba berdiri sekali lagi Berdiri sekali lagi? Ah Pak Mirsa Rizka belum punya jodoh loh Silahkan kalau mau Kirim SMS ke nomor ini Eh Pak Mirsa Betul Sedekah cincin itu Bisa dikali Atau Allah Sepuluh kali lipat Atau bisa berupa jodoh yang salah Rizka asalnya dari mana ini? Dari Tanggerang Disini banyak ustaz-ustaz yang belum nikah Ya Insya Allah ya Rizka ya Bisa dapet ustaz yang penghafal Quran Bisa jadi imam sholat malam Dan saya pesan sama suaminya Rizka Pulangin cincinnya Ya Yang udah disitu kain Makasih Rizka Ya P Mirsa semua jangan takut Ngasih ke Allah tuh jangan takut Allah gak bakalan nipu Allah tidak bakalannya Nipu Nih yang pada pengen pulang kampung Yang pada pengen pulang kampung Sekali-kali Jangan pulang kampung Kasihin aja duitnya sama orang Insya Allah tuh yang di kampung nungguin Mana ini Ngepulang-pulang gitu Saya bilang tuh Waktu di chatting YM ya Eh P Mirsa lupa saya ngabarin Alhamdulillah Semalam kan tayang yang Anak-anak penghafal Quran Termasuk putri saya Wirda Subhanallah ada keluarga besaran TV Yang ketika melihat itu Menyatakan diri Masuk Islam Subhanallah Mudah-mudahan Allah istiqomahkan beliau Dan juga istiqomahkan kita semua P Mirsa Ada Bapak Bupati nih Ya ada ibu yang mau menyampaikan sesuatu Kita Saya coba Assalamualaikum Pak Ustadz Ini saya mencoba dulu istri saya ini Yang dengan ilmu sedekahnya nih Apa Eva Mau Mau sedekah berapa Ini nih Saya ingin menjadi orang yang beruntung Ustadz Saya sedekah 5 juta Isi-isikan nongnya ini Cuma katanya Subhanallah Siap Ibu Bupati sedekah 5 juta Tapi masih ada yang dipakai nih Yang dipakai sekalian aja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Satu Iya jumlah semua Alhamdulillah Siapa yang alhamdulillah Bukan yang dikasih Tapi yang mengasih Siapa yang perlu Apakah yang dikasih yang perlu Bukan Yang mengasih itulah Yang perlu Subhanallah pemirsa Nggak salah lah Bapak Bupati datang ke sini Alhamdulillah Buk tangan Bapak Bupati kita Sama Ibu Alhamdulillah ya Subhanallah Pokoknya ya Indonesia ini Bisa makmur Dengan cara Memperbanyak sedekah Asli Nggak bohong Allah lah yang memberi Maka Allah pula yang mengganti Subhanallah Mas Adi Mas Adi Sini Mas Adi Alhamdulillah Assalamualaikum Ustaz Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau Pak Bupati sudah Pak Ketua Dewan sudah Rizka sudah Yang belum adalah Mas Adi Mas Adi bawa dompet sekarang Dompet nggak bawa sih Tapi duit ada Alhamdulillah Duit ada Baik kalau saya todong 10 juta malam ini bisa Nggak nyampe segitu duit 5 juta bisa 5 juta belum Belum 2 juta bisa 2 juta belum Kalau gitu 20 juta Belum ada lagi Adi ini pengusaha Adi pengusaha Saya titip ke Adi Beli 100 Quran Untuk dibagi-bagikan Saya titip ke Adi Besok pagi Adi bagiin sendiri Qurannya 100 Quran yang bagus Ya mudah-mudahan Adi bisa Udah punya jodoh belum? Belum ada tad Belum ada subhanallah Di sini banyak tad Mubadzir benar Ganteng-ganteng belum punya Subhan ini kayaknya bukan nggak punya Mesti diperiksa ke dokter Normal apa enggak Iya dijelakkan Terima kasih banyak Ustaz Yusuf Mansur Dan nanti Ustaz akan kembali Memberikan tau usia seputar Saya mulangin anak saya dulu ya Keliatannya udah ngantuk nih Baik Ustaz Dan juga mudah-mudahan Harapkan kita bersama Bahwa Ingatnya kita bersedekah juga bisa Meningkatkan keamanan kita Kepada Allah SWT Alhamdulillah Saya pun mendorong pemirsa yang ada di rumah Untuk segera keluar dari rumahnya Dan kemudian bersedekah Kalau memang menunggu besok pagi Pisahin dulu aja duitnya Pisahin dulu emasnya Berangkat besok pagi Allah betul-betul lagi menunggu Saudara-saudara semua punya sedekah Baik kita akan invite Akan kita panggil Ananda Adam Mana Adam sini Subhanallah Ini Luar biasa nih Adam ini Adam Nama lengkapnya siapa Adam? Adam Gifari Ustaz Adam Gifari Adam bawa apa Adam ini? Ini bawa wayang Ustaz Bawa wayang subhanallah Ustaz Tapi sebelumnya ini Ustaz Ya Allah Ustaz Ntar pak ketua sampai rumah Langsung itu Ustaz Sakit perut Ustaz Kenapa? Subhanallah segini banyak ya Ustaz Nah tapi ya Alhamdulillah gak apa-apa Ustaz Sedeqah Ustaz Sedeqah siap Tapi Ustaz tadi sudah minta sedekah Tapi ngomong-ngomong Ustaz Sepatunya bagus juga Adam kacau nih Ini kalau disedekahin Nih ambil Masanya juga lumayan Ustaz Lo ambil tuh Ya Ustaz nanti pulang ke gimana nih Iya coba Gini Ustaz Adam ini pemirsa Putranya Haji Romairama Subhanallah beliau adalah pedalang cilik Yang punya cita-cita juga Menghafalkan Al-Quranul Karim Masya Allah Hai manusia Ustaz nyanyi Silahkan Gini Ustaz Ini saya punya wayang Namanya Bima Ustaz Bima Bapaknya Gatut Kaca Oke Bima ini diambil Atau work udara ini Diambil dari bahasa mana Ustaz Nggak tahu Nah ini harus tahu Oke apa itu Kita selain menghafal Gua diajarin Makanya Ustaz Pertama kali Ustaz Diajarin santri Siap Harus siap Siap